Halo selamat datang kembali di channel youtube nya Zanfam jangan lupa kalau lihat video minta tolong di subscribe like dan view oke kita saat ini lagi ada di kandangnya Zanfam ini lagi ngeliat domba betina lagi leyeh leyeh atau lagi santai sama anak domba betina ini anak cempe usia 3 bulan masih digabung aja sama kita ini tapi kita kali ini akan bahas terkait dengan irtek domba ini kita lagi lihat dombanya ngunyah-ngunyah tapi bibirnya gak keliatan nih videonya terlalu atas ya itu irteknya kita lihat telinga domba disini adalah warna-warni kenapa warna-warni biar ceriah aja biar meriah telinganya cuma kesulitan pasang irtek khusus domba garut adalah domba garut ini telinganya kecil tuh coba lihat telinganya jadi ngepas banget saya pernah beli irtek domba ini gagal nah ini yang bagus ternyata ya ciri-ciri irtek domba yang bagus adalah yang lancipnya itu kepala irteknya itu yang lancipnya itu adalah dari tembaga atau besi ada juga soalnya yang irtek itu plastik semua nah itu aduh jelek dah baru pakai bentar aja udah pada lepas nah kalau ini si ringnya itu atau yang tajamnya itu adalah tembaga jadi ketika dipasang ke domba telinganya langsung pakai alat itu langsung plok gitu langsung masuk terus bahannya juga kuat banget ini kami udah masang ini udah 4 bulan ya dari bulan Desember sekarang bulan Maret dan gak ada yang lepas satupun ini artinya irtek ini sangat recommended teman-teman bisa cari di Tokopedia atau di market online shop lah gitu tapi yang carinya adalah yang lancipnya dari besi ya atau dari tembaga warna kuning gitu itu udah recommended banget ini kita lihat lagi dombanya ini kandang kami di Umbar nah ini di Umbar kita sekarang model kawinnya pun kawin di Umbar begini karena tingkat persentase kehamilannya lebih tinggi ternyata kami waktu itu kegagalan tidak kawin koloni menyebabkan setengahnya domba kami tidak berhasil hamil nah ini saya sambil ada laptop ya saudara ya itu buat nyatat silsila nah itu bisa dilihat itu induk-indukannya betinanya pakai irtek warna-warni ini ada anak-anaknya juga disini itu bisa dilihat gitu nah dombanya lagi udah tahu rumah ya dombanya kadang walaupun domba ini selesai sekali kami lepas di kebun mereka kadang pulang ini lihat ini ada anak nyatan lagi nyusu nah ini anak ini anaknya si langit itu kalau lihat domba saya yang warna hitam domba tampan pegang visi kanan atau sekarang namanya domba adalah fadz oblohnya nah itu anaknya ini ada 30 betina terima kasih telah terima kasih telah terima kasih telah menonton